Otak-otak aci adalah salah satu makanan yang sulit ditolak di lidah karena kelezatannya. Sajian otak-otak ini sudah banyak ditemukan di seluruh daerah Indonesia, terlebih di daerah pesisir atau pinggir laut. Selain itu, panganan yang satu ini juga sering ditemui sebagai jajanan pasar. Tidak heran memang, apalagi otak-otak merupakan makanan yang terbilang cukup murah meriah. Otak-otak sendiri biasanya terbuat dari bahan dasar ikan tenggiri cincang yang dipadukan dengan tepung sagu atau tepung tapioca. Ikan tenggiri sebaiknya ditempatkan di dalam lemari pendingin terlebih dahulu sebelum digunakan agar tekstur ikannya bagus. Salah satu olahan berbahan dasar ikan ini memang banyak disukai karena rasanya yang sangat gurih dan nikmat. Otak-otak aci ini juga sangat cocok dinikmati sebagai camilan penunda lapar ataupun camilan untuk si kecil. Resep dan proses pembuatan otak-otak aci ini tidak sulit, bahkan Anda bisa membuatnya sendiri di rumah untuk keluarga tercinta. Bahan-bahan yang digunakan pun bisa dengan mudah Anda dapatkan dengan membelinya di pasar tradisional ataupun supermarket. Penasaran dengan resep dan cara pembuatannya? Yuk, langsung saja simak ulasan video mengenai resep otak-otak aci yang sudah caraprofesor.com rangkum dari berbagai sumber berikut ini. Resep otak-otak aci yang lezat, gurih dan nikmatnya bikin nagi. Bahan biang, 100 gram tepung terigu. 1 gelas belimbing air. 1 sendok teh Royko ayam. Setengah sendok teh garam. Bahan adonan, 250 gram tepung tapioca. 1 butir telur. 2 sendok makan minyak goreng. 1 batang daun bawang. 2 siung bawang putih. 2 butir bawang merah. Cara membuat otak-otak aci, pertama, siapkan panci lalu masukkan semua bahan biang seperti tepung terigu, 1 gelas air, Royko ayam, dan garam. Rebus bahan tersebut menggunakan api kecil. Aduk-aduk seluruh bahan sampai tercampur merata dan mengental. Jika sudah mengental, matikan api. Setelah itu, masukkan bahan biang ke dalam wadah. Lalu masukkan telur, aduk hingga merata. Selanjutnya, haluskan bumbu bawang merah dan bawang putih. Lalu campurkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi dengan adonan, sambil masukkan daun bawang dan minyak goreng. Uleni adonan dengan tangan hingga kalis. Kemudian bentuk adonan memanjang bentuk otak-otak, bentuk semua sampai adonan habis. Panaskan air dalam panci sampai mendidih untuk merebus otak-otak. Lalu rebus otak-otak hingga mengapung, angkat. Berikutnya, masukkan otak-otak ke dalam air dingin agar adonan tidak saling menempel. Terakhir, panaskan minyak goreng dalam wajan. Lalu goreng otak-otak hingga kering dan kecoklatan. Sajikan. Sajikan otak-otak selagi hangat dan nikmati bersama pelengkap seperti saus sambal pedas ataupun sambal kacang yang akan semakin menambah kelezatannya. Cara membuat sajian otak-otak ini sangat mudah bukan? Anda bisa mempraktekan membuat otak-otak aci ini di rumah untuk camilan keluarga tercinta. Semoga video resep otak-otak ini dapat bermanfaat untuk Anda dan selamat mencoba sendiri di rumah.